Kecelakaan lalu lintas terjadi di Nganjuk, Jawa Timur dan Lampung. Dua orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Kecelakaan terjadi di desa Lundo, Sukomoro, Nganjuk. Tepatnya di jalur Surabaya, Yogyakarta, menewaskan seorang pengebudi mobil box. Badan sopir terjepit dashboard setelah mobil yang dikendarai menabrak sebuah mobil truk. Penyebab kecelakaan diduga karena mobil box dengan nomor polisi H1886PB melaju kencang dari arah Madiun dan berusaha menyali mobil di depannya. Namun dari arah perlawanan, muncul mobil truk dan tabrakan pun tidak bisa dihindari. Kecelakaan mau juga terjadi di jalan lintas Kalianda, Lampung Selatan. Tabrakan antara tiga sepeda motor dan sebuah truk menyebabkan seorang anak sekolah Tels di tempat. Kecelakaan terjadi ketika tiga pengendara sepeda motor yang masih berusia belasak tahun kebut-kebutan di jalan raya. Mereka hendak melakukan manuver dengan menyali mobil di depannya secara beriringan. Namun tabrakan tidak bisa dihindari ketika dari arah perlawanan, sebuah mobil truk melaju kencang. Animita Kristanti, 13 tahun, warga Wai Uram, Kalianda, lewas di tempat kejadian. Sementara di luarkannya mengalami luka parah. Terima kasih telah menonton!